Oh ya, aku menanya nih, kok sekarang kamu nggak satu sekolah lagi sama Elis, kenapa ya? Iya, itu karena ada masalah, tapi masalahnya sih private lah Oh gitu, ayah aku boleh nggak minta nomor WL kamu, jadi kalau kita jauh, kita bisa chat-chatan, iya kan? Kalau misalnya lagi nggak bisa ketemu, kita bisa kok chat-chatan, iya kan bener? Oh boleh dong, oke Wah berapa nih nomornya? 08-7-30 Tusan kali lah aku di rumah, nggak ada yang mau aku kerjakan Oh, ke rumah Elis aja lah, aku udah lama ini nggak jumpa sama dia Eh kok kayak ada orang bicara ya di belakang? Iya, betul-betul kamu tinggal di mana, aku nggak tahu Hah, itu kan si Farel? Itu si cewek itu siapa sih? Kok asik kali gong-gong bersama si Farel? Di depan rumah orang pula nggak malu kali lah Hei Chika, kenapa kau marah-marah? Wah, coba ketengok di samping kau Hah, ada apa? Iya, aku tuh sebenarnya bukan orang sini, orang jauh sih Eh Chok, itu cewek siapa sih sama separal itu? Lagi ngobrol, asik kali lah aku tengok Hih, siapa sih? Oh yang itu, itu sih sebenarnya sepupu aku dari jauh Hah, sepupu kau? Kok aja bisa? Itu sih ketemu sama si Farel? Nah ya, jadi gini, kemarin kan aku tuh ke cafe sama dia Berdua tuh jam-jam siang sih kalau nggak salah Nah, di cafe itu juga di separal ya Jadi mereka ketemu lah, karena si Assel pengen itu temenan sama dia Temen-temen paling nanti suka, benci kali aku Udah lah, sabar aja kau, mungkin mereka itu cuma temenan aja Oh iya, tau nggak bentar lagi aku mau pindah di sini Bentar lagi kok, ntar kalau udah nemu rumah yang cocok Baru udah aku pindah di sini Wah, serius nih, mau pindah di kota Sakura? Ya iya, dang, serius, jadi kita bisa kan setiap hari ngedet Hah, ya iya dong, bisa Tapi ya kalau ada waktu sih Please, Lailies, bantuin aku Aku nggak terima, pokoknya aku nggak terima, nono Ini tidak bisa dibiarkan Please, Lailies, bantuin Aku nggak mau Apa sih Assel itu, ah Nanti mereka pacaran pula Aku kan nggak mau Nanti mereka tiba-tiba pacaran, gimana, Lailies? Jika santanya jangan rasa, dikali di pindahku ke buku-bundi seluruh Wah, iya, nanti aku bantuin ini Ini tidak bisa dibiarkan Yaudah lah, biar aku ajar anak satu itu Wih, kesalahku Cika, woy, mau kemana lah kau? Cika, inilah Sini kau asal kertakan ginjal kau Wah, Cika, tunggu Aduh, capek kali aku Hello, ngapas kalian disini, ah Ngobrol-ngobrol, asip pula kalian disini, ya Dari tadi Ini kau siapa? Ngatur-ngatur, ya serah kita dong Hah, Cika? Ada disini juga ternyata? Hah, barang dunia ke-100 pula ini Hei, kau siapa? Kau dekat-dekat pula kau sama Parel, hah? Maksud kau itu apa? Lah, ya suka-suka aku lah Emangnya kau siapa? Tiba-tiba dateng, nggak jelas Halah, nggak perlu tahu kau Aku tuh nggak terima ya Kau tuh ngobrol asip-asip sama Parel itu Pokoknya aku nggak terima Lah, emangnya kenapa pula kalau nggak terima? Emang masalah ya Kalau aku ngobrol sama Parel? Ya masalah lah Kau tanya lagi Iya, karena aku suka sama Parel udah lama Jadi sekarang kita adalah aku Hah? Cika suka sama aku? Jir, ada orangnya Kok berani kah kau ngomong? Oh, jadi ceritanya kau ini kalah gitu sama aku Aku yang berketemu Parel aja Ngobrolnya udah panjang lebar Kau yang suka dia udah lama Nggak pernah ngobrol gitu ceritanya ya Cuman cuek-cuek aja gitu Kasian deh Halah kau itu ngomong panjang lebar sama day itu Karena kau itu caper Atau nggak Kau itu nyari-nyari topik Biar bicaraan kau sama day itu panjang lebar Ih, deh, saya tahu banget deh Kalau saing ya Ih, deh, ya kalau aku saing sama kau Cuman perkara gitu doang Ah, mending aku pulang Daripada ngeladenin anak monyet Eh, Cika Ya, pulang Dia yang mulai Dia pula yang nyerah Aduh, baca prik Sel, aku pulang dulu ya Soalnya udah mau maghrib Oh, iya, iya, iya Udah mau maghrib nih Besok kita ketemu lagi ya Iya Kapan sih Kesel banget aku sama si asil itu Padahal aku nggak punya masalah sama dia loh Dia siapa sih, kenaga Oh, jadi deh, itu bestiku Namanya Cika Dia sekelas sama aku Kami satu sekolah Dia emang suka ke rumah kadang-kadang Dia sih emang suka sama parel Udah lama gitu loh Udah satu bulanan ya Hah, bestimu Beneran Aku baru tahu loh Kirain tadi itu siapa Ada orang nyasar disini Anak-anak Ayo kita makan malam Udah mama siapkan ini makanannya Cepat Eh, Alice dipanggil tuh Yaudah Ayo kita ke dapur makan Oh iya, tante Si Zufa mana Kok dia hilang Kok dia nggak ikut makan malam bersama Oh, anak itu Dia sudah tidur Lagian dia juga sebelum pingin ngaji itu udah makan Setelah pulang ngaji ya Dia langsung tidur Nggak tahu itu Tiba-tiba tidur dia Walah Gitu Tidur dia Ternyata Oh iya Nanti habis makan Mama mau minta tolong nih Sama kalian berdua Nanti kalian berdua ke pasar ya Belikan mama bahan-bahan makanan gitu Karena banyak Nanti mama tuliskan aja di kertas Nanti kalian tinggal belikan aja Apa yang ditulis di kertas itu Oke tante Mak, aku lah Mau makan keruncangan perutku ini Oh yaudahlah itu Di belakang mama itu kan Dekat kulkas itu masih ada sosis Empat biji Kok habiskan aja lah itu sekalian Biar nggak terbuang Setelah aku Aku belum Memikirin itu Sampai mataku merah pula ini Ke pasar aja aku Buat nenangin diri Nah Udah semua ini Yang sesuai ditulis di kertas itu Ayolah kita pulang Yaudahlah ayo Udah mau tengah malam pula ini Eh Elis Bentar deh Itu kayak kenal deh Orang yang disana itu Elis-Elis Kau lihat nggak sih Itu orang disana Yang pake baju hijau Yang duduk gitu loh Di atas itu Tuh Kayak yang tadi Lah Itu kan si Cika Itu si Cika woy Nah pas kalian Anak setan itu ada disitu Gimana ya Aku mau bikin sesuatu deh Pokoknya ini Hah Mau bikin sesuatu Emangnya bikin apaan Jangan aneh-aneh deh kau Udah ya Elis Kok tunggu aja disini Nanti aku balik kok Helah Kok persen aku nggak enak ya Aduh ngapain sih lagi Hei anak iblis Ngapain nggak disini Helah kau lagi Padahal udah muak kali Aku tengok muka kau itu Kok kau dateng lagi Di depan mukaku Hei anak iblis Aduh santai aja deh Nggak usah marah-marah Ntar iblisnya keluar loh Apa sih kau so asik kali Jika aku tengok kau Pegasana kau Mengganggu hidupku aja Pergi sana Ngapain so disini Mumpung aku ketemu kau Aku pengen banget nih Ngelakuin sesuatu Ini apa sih Gajah sekali kau Pergi sana Hih so keren Aduh ya deh maaf Lah eh why Baaai